Halo teman-teman, kembali lagi di Militer Mania Kali ini kita akan membahas mengenai performa dari dua jet tempur yang muncul di film terbaru Tom Cruise Top Gun Maverick Kita pertama akan membahas mengenai F-14 Tomcat yang dipakai oleh Maverick Untuk melawan jet tempur generasi kelima Sukhoi Su-57 Sebelum kita mulai, pastikan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya Untuk mendapat update dari Militer Mania F-14 Tomcat dirancang baik untuk superioritas udara Dan juga untuk pencegat jarak jauh dari angkatan laut Memiliki kokpit dengan dua kursi F-14 Memiliki kanopi yang agak menggelembung ya Jadi kalau teman-teman lihat ini Dia agak besar ya di kanopi kacanya Tapi itu memberikan visibilitas yang tidak ada tandingannya ya Jadi co-pilotnya di belakang itu dia bisa melihat visibilitas secara baik lah ya Jadi dia bisa menengok ke belakang untuk melihat Misalnya kalau dalam terjadi dogfight yang ada seperti di dalam Top Gun Maverick Nah dia akan bisa membaca kondisi yang terjadi di sekitarnya ya Jadi bisa memberikan feedback dengan baik dan akurat kepada pilot yang mengemudikan di depan Nah yang unik dari pesawat ini adalah Sayapnya itu bisa dilipat ya teman-teman DJ dia ada dua versi Versi yang pertama itu adalah Model sayap 20 derajat Atau saya dilebarkan lah ya Saya dilebarkan seperti yang teman-teman bisa lihat Ini Nah ini flight mode dengan sayap yang dibentangkan seperti ini Ini sangat bagus ya untuk dogfight ya Dan dalam posisi terbang kayak begini Dia memberikan mobilitas yang sangat baik Terus stabilitasnya juga lebih baik Nah selain itu Dari sisi senjata Dia dilengkapi dengan meriam internal ya 20mm M61 Vulcan Gatling Yang dipasang di sisi kiri ya Dan ini juga dipakai ya Dipakai sama Maverick ya Saat melakukan dogfight dalam film tersebut Selain itu dia juga Pesawat F-14 Tomcat ini Bisa membawa Rudal anti pesawat M54 Phoenix M7 Sparrow Dan M9 Sidewinder Nah untuk F-14 Tomcat ini Dari sisi mesin ya Dia diusung oleh Mesin turbofan general electric F-110 G-400 Dimilai pada 72 knot dan 120 knot dengan afterburn Ada 5 tangki bahan bakar internal Yang membawa 9.000 liter dan terletak di bagian tetap Dan di bagian luar dari sayap Dan di bagian belakang badan pesawat antara mesin Jadi dia bisa Mencapai kecepatannya itu Sampai 2,4 met Jadi ini termasuk salah satu Pesawat tempur Generasi keempat Yang tercepat ya Yang pernah dimiliki oleh Angkatan udara Amerika Serikat ya teman-teman Jadi dia kalau mau mencapai kecepatan tinggi Dia akan melipat sayapnya Dimana sayapnya ini akan menjadi mode yang kedua Dengan kemiringan 68 derajat Jadi sayapnya nutup ya teman-teman Nah itu dia Kemampuan dari F-14 Tomcat Yang dipakai oleh Maverick Melawan Sukhoi 57 Nah ini adalah adegan dimana F-15 dikunci Dan Rudow Ditembakkan Nah ini dia ya Kemampuan super manufrability Yang dimiliki Su-57 Teman-teman Luar biasa ya Langsung kabur ya Ke bawah ya Maverick ya Tentang banyak bacot Oke militer namanya Kita akan membahas total mengenai Generasi kelima dari jet tempur yang dimiliki oleh Rusia Sukhoi Su-57 Nah perlu diketahui ya teman-teman Ini jet tempur generasi lima pertama Yang aktif di angkatan udara Rusia pada tahun 2020 Namun pengembangannya sendiri Mundur sekitar 10 tahun kebelakang Jadi pengembangan awal dan pertamanya itu adalah di tahun 2010 ya teman-teman Jadi melakukan test flight Dari bulan Januari sampai dengan Agustus itu total melakukan 60 kali penerbangan tes Dan akhirnya di tahun 2020 resmi dioperasionalkan secara full ke militer Rusia Su-57 sendiri direncanakan menjadi pesawat tempur pertama di layanan angkatan udara Rusia yang menggunakan teknologi siluman Betul Stealth Technology ya teman-teman Serupa dengan pesawat tempur siluman lainnya seperti F-22 Raptor Yang dimiliki oleh Amerika Serikat Badan pesawatnya sendiri menggabungkan platform edge alignment Untuk mengurangi radar cross section atau RCS ya Tepi depan dan belakang sayap Dan permukaan kontrol dan tepi panel kulit yang bergerigi Dimiringkan dengan hati-hati untuk mengurangi jumlah arah yang dapat dipantulkan gelombang radar Senjata sendiri itu dibawa secara internal di weapon bay nya Jadi kalau dilihat ya Kok ini Sukhoi Su-57 gak ada rudalnya Ada ya teman-teman Jadi Rudalnya itu ditempatkan di lambung pesawatnya Jadi di dalam pesawatnya Sama seperti di dalam adegan top gun Maverick Dimana saat Maverick di lock F-14 Tomcat di lock Kalian bisa lihat ya Saat diluncurkan Misalnya itu keluar dari B nya Jadi B nya akan membuka Menurunkan Misalnya lalu ditembakkan Seperti itu ya Nah Rumah sensor pencarian dan lacak inframerah diputar ke belakang Saat tidak digunakan Dan bagian belakangnya diperlakukan dengan bahan penyerap radar atau RAM Untuk mengurangi pantulan radar yang mendeteksi dia Nah teman-teman Untuk persenjatanya Su-57 ini dilengkapi dengan 4 rudal jarak jauh Di ruang senjata utamanya Dua rudal jarak pendek Di ruang senjata akar sayap Rudal jarak menengah utama adalah Radar homing aktif R-77M Varian R-77M ini Ditingkatkan dengan pencari ESA motor pulsa ganda Dan sirip belakang konvensional Rudal jarak pendek Adalah infrared homing atau pencari panas R-74M2 Varian R-74M2 Yang ditingkatkan dengan penampang yang dikurangi untuk pengangkutan internal Nah jadi Di dalam kompartment senjatanya Su-57 ini menyimpan Senjataan yang mumpuni ya teman-teman Jadi Sudah jelas Bahkan dari sistem radarnya sendiri adalah Pelacakannya sendiri adalah Menggunakan sistem radar ESA yang lebih advance ya pastinya ya Karena ini adalah generasi kelima Jet tempur Di masanya Nah kalau dibandingkan dengan F-14 Tongket Yang merupakan generasi keempat Jet tempur Bisa dipastikan sistem pelacakan radarnya akan kalah ya teman-teman Sistem radarnya sendiri Itu bisa mengunci sampai dengan 60 target di saat yang bersamaan Dan bisa meluncurkan 16 rudal ya langsung untuk 16 target di saat yang bersamaan Jadi sudah pasti ini Su-57 Jelas-jelas memiliki radar yang lebih canggih Sehingga kalau terjadi dogfight Antara F-14 Tongket vs SU-57 ini Sudah pasti F-14 kalah dalam segi teknologi maupun kemampuan ya teman-teman Terlebih lagi Ada kemampuan supermanoeuvrability ya Dari SU-57 Dimana disitu juga didemonstrasikan Dalam adegan topdan maverick Saat dia menghindari Rudal ya Menghindari roket yang ditembakkan ke arah Su-57 ini Oke kira-kira itu Deskripsi Sekilas dari Su-57 Jet tempur Generasi kelima dari Rusia Nah menurut Militar mania sendiri ya Mungkin gak sih Kalau dalam Dogfight yang terjadi antara Maverick dengan Ya pilot ya Pilot ya Su-57 ini ya Mungkin gak sih Menang ya Kalau terjadinya di dunia nyata Nah mungkin teman-teman bisa Share Di kolom komentar Kalian tim F-14 Tonket Atau tim SU-57 Dari Sukhoi ini ya Oke terima kasih Militar Lovers Jangan lupa Like, Comment, Share, and Subscribe Channel ini untuk update Terbaru This is your boy Militar Mania Signing out Goodbye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.